Arima Kosei, seorang pelajar SMA yang dulunya dikenal sebagai pianis muda berbakat. Di usia yang masih sangat muda, dia banyak memenangkan kompetisi piano. Sejak kematian ibunya, Arima menderita trauma yang menyebabkan ia kehilangan kemampuan untuk mendengar suara dari Toots Piano. Arima merasa ini adalah sebuah hukuman atas dosa yang sudah ia buat kepada ibunya. Arima akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi seorang pianis dan tenggelam dalam rasa bersalah. Lalu dosa apakah yang sudah dibuat Arima hingga ia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri? Bisakah ia keluar dan bangkit dari penyesalan mendalam? Berikut kisah lengkap Arima Kosei dalam film Your Lie in April. Selamat datang kembali di Panel Story. Di sebuah ruang musik sekolah, seorang pelajar kelas 2 SMA sedang menghabiskan waktu istirahat di sana. Pelajar berkacamata itu bernama Arima Kosei. Dulunya ia adalah pianis muda terkenal. Tapi sangat disayangkan di usia yang masih sangat muda, Arima memutuskan untuk pensiun bermain piano secara profesional. Dan kini ia hanya menjalani hari layaknya seorang siswa SMA. Arima yang terbiasa menutup diri dari pergaulan hanya memiliki dua sahabat saja di sekolahnya. Yaitu Subaki, siswi dari klub baseball dan satu lagi namanya Watori. Bocah laki-laki yang baru aja selesai main bola di lapangan. Saat masuk ruangan, Watori memergoki Arima dan Subaki sedang berduaan. Dia kemudian mengejek mereka berdua sebagai pasangan yang serasi. Subaki jadi malu sendiri dan menyuruh Watori agar tidak berisik. Mereka bertiga pulang sekolah menggunakan bis yang sama. Di situ Subaki menyampaikan salam kepada Watori. Dari seorang gadis teman satu kelasnya Subaki. Gadis itu minta buat dikenalin sama Watori. Dan rencananya Subaki akan mempertemukan mereka berdua pada saat libur sekolah. Watori kemudian mereview foto gadis itu dari HP Subaki. Ternyata gadis itu sangat kawaii. Watori pun excited buat bertemu dengannya. Subaki yang tidak ingin pergi sendirian kemudian mengajak Arima untuk ikut. Tapi karena Arima tidak tertarik dengan drama cingcau-cingcauan seperti itu, dia pun menolak untuk ikut. Di tengah perjalanan, Watori memisahkan diri. Sedangkan Arima dan Subaki yang memang rumah mereka bersebelahan, melanjutkan perjalanan pulang berdua. Subaki kembali memohon agar Arima ikut ke tempat di mana ia akan nyomblangin Watori. Setelah terus dipaksa, akhirnya Arima pun menyetujuinya. Sesampainya di rumah, Arima sudah ditunggu oleh tantenya, bernama Tante Hiroko, yang kebetulan sedang berkunjung bersama putrinya. Tante Hiroko membawakan sebuah CD album dari penyanyi favorit Arima. Ketika Arima akan masuk ke kamar, dia ditegur oleh Tante Hiroko, karena Arima lupa memberi salam kepada mendiang ibunya, yang juga kakak dari Tante Hiroko. Hari di mana Watori akan dikenalkan dengan seorang gadis pun tiba. Mereka bertiga sebelumnya sudah janjian untuk berkumpul di taman. Arima datang lebih awal, di saat kedua temannya yang lain belum tiba. Dari kejauhan, Arima mendengar alunan alat musik pianika, lalu dia menghampirinya. Ternyata pianika itu sedang dimainkan oleh seorang gadis bersama anak-anak kecil di tengah taman. Arima yang tertarik kemudian merekam pertunjukan itu menggunakan ponselnya. Tapi tiba-tiba angin yang berhembus kencang membuat rok gadis itu terangkat. Dengan refleks, gadis segera menutupi roknya. Dia jadi salah sangka saat tahu ada cowok yang sedang merekam kejadian itu. Cowok itu tak lain adalah Arima. Dia berlari ke arah Arima untuk menghapus video dari ponsel Arima. Gadis itu menyebutnya si otak mesum. Saat lagi rebutan HP, Wattori dan Tsubaki tiba di lokasi. Tsubaki ternyata kenal dengan gadis itu. Dan mereka saling menyapa. Kita pun akhirnya mengetahui kalau gadis itu bernama Miyazono Kaori. Gadis yang rupanya akan dikenalkan kepada Wattori. Dan terjadilah perkenalan itu. Tsubaki memperkenalkan Arima kepada Kaori dengan sebutan teman A. Setelah Kaori mengungkapkan kalau dirinya adalah seorang violinis. Dia mengajak mereka bertiga untuk menonton permainan biolanya di sebuah acara kompetisi. Arima yang sepertinya tidak ingin menyentuh panggung kompetisi musik lagi lalu menolak untuk ikut. Kaori menarik tangannya dan melarang Arima untuk pulang. Akhirnya dengan terpaksa Arima ikut ke aula pertunjukan. Setibanya di sana Arima mendadak terdiam mengingat trauma masa kecilnya. Tapi dia kembali tersadar setelah Tsubaki memanggil-manggil namanya. Ternyata nama Arima masih begitu populer di kalangan pecinta musik klasik. Saat dia berjalan menuju dua sahabatnya semua penonton yang melihat Arima kemudian saling berbisik mengenalinya. Kontes pun dimulai. Para peserta menunjukkan skill bermain biola mereka kepada juri secara bergantian. Karena hampir semua peserta memainkan tempo musik yang mirip-mirip Wattori jadi merasa bosan mendengarnya. Dan dia jadi ngantuk. Hingga tiba giliran Kaori tampil Wattori kembali bersemangat untuk memberinya dukungan. Hari itu Kaori bermain di luar standar tempo yang sudah ditetapkan juri. Sehingga musiknya terdengar enerjik. Dia tidak memperdulikan penilaian juri terhadap permainannya. Karena dia mengikuti kompetisi ini bukan untuk memenangkannya. Karena permainan biolanya sangat keren penampilannya mendapat standing applause dari penonton. Sebagian juri yang menyaksikan permainannya juga turut mengapresiasi. Walau ada juga juri kaku yang memberinya kritik. Karena permainannya gak sesuai sama tempo dan dinamika. Arima yang melihat skill bermain Kaori di atas panggung begitu terkesan dan mulai tertarik kepadanya. Dia jadi sering melamun memikirkan Kaori saat sendirian. Tapi karena dia pikir Kaori sukanya dengan Watari sahabatnya. Jadi yaudahlah pendem dulu bro. Masa punya temen dimbat juga. Ada gak yang begitu? Kesokan harinya seusai pulang sekolah. Arima melihat Kaori yang nampaknya sedang menunggu Watari. Dia menyapa Arima. Dan meminta pendapat mengenai permainan biolanya kemarin. Arima yang emang ngerti musik bilang kalau permainannya sih terlalu ngebeat. Meski pada akhirnya dia tetap memuji skill bermain Kaori. Karena Watari yang ditunggunya saat itu sedang ada pertemuan dadakan bersama anggota ekskul tim sepak bola. Kaori pun meminta Arima menemani dia makan di kafe. Menggantikan rencana semula yang harusnya Kaori pergi bersama Watari. Di kafe itu Arima jadi tahu sifat asli Kaori. Kalau dia adalah gadis yang suka kebebasan. Bukan cuma kebebasan bermusik. Tapi juga kebebasan nyomot makanan Arima. Pokoknya bebas sebebas sebebasnya. Lagi asik-asiknya mereka ngobrol tiba-tiba terdengar suara piano yang ternyata dimainkan dua anak kecil. Kaori dengan penuh semangat menghampiri dua anak itu. Dan bilang kalau kakak berkacamata itu jago banget main piano loh. Dia kemudian meminta Arima maju ke depan untuk memainkannya. Arima yang sudah tidak ingin bermain piano di depan umum tentu saja menolak. Tapi Kaori lagi-lagi memaksanya. Hingga akhirnya Arima pun bersedia memainkan piano di kafe itu. Di saat dua anak kecil itu dan pengunjung kafe merasa terhibur. Tiba-tiba Arima menghentikan permainannya. Dan tangannya kelihatan gemetar. Dia pun meninggalkan tempat itu dan Kaori segera mengejarnya. Kaori lalu mengajaknya ke pinggiran pantai untuk melihat pemandangan senja. Kaori lalu bertanya pada Arima. Kenapa seorang pianis yang dijuluki sebagai human metronom pensiun bermain piano. Padahal sudah banyak memenangkan kompetisi. Arima cukup terkejut. Dari mana Kaori tahu nama julukannya. Arima lantas menceritakan apa yang terjadi padanya. Hingga membuatnya terpaksa berhenti menjadi pianis. Ia sudah tidak mampu lagi mendengar suara dari Toots Piano lama-lama. Walaupun ia berusaha berkonsentrasi. Tapi Arima hanya bisa mendengar di awal-awal saja. Setelah itu pikirannya blank. Dan itu kembali terjadi saat di cafe tadi. Setelah berhasil lolos ke babak lanjutan kompetisi biola yang dia ikuti. Kaori menawarkan Arima menjadi pengiring permainan biolanya. Dan Arima langsung menolak. Tapi Kaori dengan keras kepala tetap memaksa. Karena dia sudah memutuskan. Arimalah yang akan jadi pengiringnya di babak lanjutan kompetisi nanti. Kesokan hari Kaori mengatur siasat agar Arima bersedia menjadi pengiringnya. Dia meminta bantuan kepada Tsubaki. Mereka pun mencetak banyak partitur dan sit nada yang akan dimainkan Arima nantinya. Mereka meletakkan hasil printnya di semua spot yang biasa Arima singgahi. Siasat mereka ternyata berhasil. Akhirnya Arima bersedia dan mengambil partitur itu. Di malam hari Arima yang sedang melihat-lihat isi partitur kembali mengenang masa kecilnya saat diajarkan bermain piano oleh ibunya. Dimana ibunya yang saat itu sedang sakit menuntutnya untuk bermain piano sesuai dengan partitur. Ibunya yang mendidik Arima dengan keras kemudian membuat Arima merasa terbebani dalam memainkan piano. Dia pikir daripada menjadi beban untuk Kaori nantinya, Arima pun mendatangi Kaori di kelasnya pada keesokan hari. Dia mengembalikan semua sit musik dan meminta maaf kalau dirinya tidak bisa menjadi pengiringnya. Arima menyarankan agar Kaori mencari orang lain saja sebagai pengiringnya. Kaori jadi sedih mendengarnya. Dan tibalah hari dimana Kaori akan tampil. Arima menghabiskan waktu di rooftop gedung sekolah sendirian seperti biasanya. Kaori kemudian datang mencarinya. Kaori kembali memohon agar Arima mau tampil bersamanya hari ini. Arima dengan tegas kembali menolak. Karena dia takut trauma di masa lalunya akan muncul di tengah penampilan. Dan itu akan merugikan Kaori nantinya. Kaori yang tidak tahu harus dengan cara apa lagi untuk membujuknya sampai harus membungkuk agar Arima bersedia. Ia meneteskan air mata dan kembali memohon. Dia hanya ingin Arima saja yang menjadi pengiringnya, bukan dengan orang lain. Melihat Kaori sampai nangis begitu, Arima pun merasa iba dan akhirnya dia bersedia. Sepulang sekolah mereka kembali bergegas menuju tempat kompetisi. Mereka berharap tidak datang terlambat. Untungnya, Subaki dan Watari datang memberikan tumpangan kepada mereka berdua. Arima jadi senang melihat ekspresi wajah Kaori yang kembali ceria seperti biasanya. Mereka pun akhirnya tiba di tempat kompetisi dengan tepat waktu. Di ruang tunggu peserta, Arima segera membuka partitur musik yang akan dia mainkan. Karena sejak kecil ia sudah terbiasa dengan catatan-catatan nada, jadi ia tidak perlu repot-repot menghapalnya. Kaori datang menyemangatinya. Dia berkata kalau musik itu adalah sebuah kebebasan, jadi partitur itu bukanlah patokan Arima. Sementara dari kursi penonton, Tante Hiroko juga ada di sana untuk melihat keponakannya yang kembali bermain piano lagi. Hingga tibalah giliran Kaori untuk tampil. Meski Arima awalnya cukup tegang saat berada di atas panggung, tapi Arima bisa menguasai dirinya. Mereka pun memulai permainan dengan tempo yang santai, membuat penonton yang mendengarnya larut dalam nada yang harmonis. Memasuki pertengahan lagu, tempo menjadi semakin cepat. Arima masih bisa memainkan pianonya, tapi dia sudah mulai khawatir, tidak tahu sampai kapan dia masih bisa mendengar suara pianonya. Karena biasanya di momen ini pikirannya menjadi blank, sehingga dia tidak akan mampu mendengar suara dari Tuts piano lagi. Tiba-tiba Arima melihat bayangan mendiang ibunya yang sedang menatapnya. Seketika Arima menjadi panik, permainannya menjadi kacau, tapi Kaori tetap berusaha mengikuti tempo permainannya. Penonton dan juri jadi kebingungan dengan irama musik yang mereka mainkan. Arima juga semakin panik karena penengarannya mulai menghilang. Daripada menyulitkan Kaori, Arima pun berhenti memainkan pianonya. Tapi Kaori malah ikut berhenti. Kaori lalu tersenyum menatapnya, dan berkata, Sekali lagi Arima, Yuk, bisa yuk. Meski juri sudah menetapkan penilaian kepada mereka berdua yang dianggap tampil buruk, harusnya mereka berdua sudah selesai. Tapi karena tidak ingin mengecewakan Kaori yang sudah berjuang sampai sejauh ini di kompetisi, Arima berusaha menguatkan hatinya untuk melanjutkan permainan, meski sudah tidak dapat lagi mendengar suara Tuts piano. Kini ia bermain dengan nada yang masih ia ingat di kepalanya, dan tentu saja nada yang dimainkannya di luar partitur yang diberikan Kaori padanya. Tapi justru permainannya menjadi lebih lepas dan memukau. Mungkin inilah yang dimaksud dari perkataan Kaori mengenai musik adalah kebebasan. Sehingga saat mereka menyelesaikan permainan, mereka mendapat tepuk tangan yang meriah dari penonton dan sebagian juri, kecuali bapak tua ini. Meski begitu, mereka tetap gagal memenangkan kompetisi. Kaori lalu berterima kasih kepada Arima yang sudah bersedia menjadi pengiringnya. Dia tidak peduli terhadap hasil yang ditetapkan juri, yang Kaori harap orang dapat terkesan dengan penampilan mereka pada hari itu. Meski kompetisi sudah berakhir, tapi Kaori masih muncul di hadapan Arima. Mereka berdua kini semakin dekat. Arima meminta maaf soal kompetisi kemarin. Kaori lalu menyampaikan sesuatu. Atas penampilan mereka yang begitu memukau pada kompetisi kemarin, dia bersama Arima diundang untuk tampil sebagai bintang tamu di acara yang sama. Dimana biasanya yang mendapat undangan di konser gala hanya para pemenang kompetisi. Arima yang takut nantinya akan kembali menjadi penghambat permainan Kaori, merasa ragu untuk menjadi pengiringnya kembali. Kaori bilang kepada Arima, Tidak perlu mengkhawatirkannya, dia tinggal memainkan saja pianonya. Kaori disana akan mengikuti iramanya, seperti saat mereka tampil di kompetisi kemarin. Buktinya dengan begitu, duet mereka mampu memukau penonton yang hadir, jadi Kaori ingin mengulanginya sekali lagi bersama Arima. Setelah menyemangati Arima, Kaori menantangnya untuk terjun ke bawah sungai. Arima dengan senang hati melakukannya, dan lompat menyusul Kaori. Dalam keadaan basa kuyup, Kaori pulang ke rumah Arima untuk meminjam baju. Disana ia dengan senaknya masuk ke ruangan yang biasanya dipakai Arima untuk latihan piano. Tapi karena sudah jarang dipakai, ruangan itu kini berantakan dan terdapat piano berdebu yang sudah lama banget gak dimainkan Arima. Kaori membersihkan piano itu dan meri layout isi ruangan, yang didalamnya tersimpan banyak penghargaan milik Arima di masa lalu. Dia tersengaja menemukan sebuah sheet piano yang berjudul Love's Sorrow. Karya pemain biola terkenal abad 20, Fritz Kreisler. Kaori pun bilang kepada Arima, kalau dia tertarik untuk memainkan lagu ini di pentas nanti. Ternyata lagu itu juga merupakan lagu favorit mendiang ibu Arima. Karena saat masih kecil, Arima sering mendengarkan ibunya memainkan lagu itu. Dan tentu jika lagu itu dia mainkan, maka Arima akan mengingat ibu beserta dosa di masa lalunya. Tapi karena Kaori memintanya dengan keras kepala, jadi mau tidak mau Arima harus memainkannya. Di saat mereka sedang berlatih, Subaki yang memang rumahnya berada di samping rumah Arima, menjadi patah hati saat melihat kedekatan mereka. Ternyata selama ini dia memendam perasaan terhadap Arima, tapi dia menutupinya. Mereka berdua terus berlatih di ruang musik sekolah, maupun di rumah masing-masing. Arima kembali mengingat masa kecilnya bersama mendiang ibunda, yang pada saat itu sedang sakit. Dimana ketika itu, ia baru saja menjuarai salah satu kompetisi. Saat ingin menunjukkan penghargaan yang diterima, ibunya justru tidak bangga sama sekali. Dan malah mengkritik permainan Arima, yang tidak sesuai partitur pada bagian ketiga dan kesepuluh. Ibunya terus menyalahkan Arima. Padahal selama ini, Arima bermain piano demi ibunya. Dia berjuang untuk menang pun demi menyenangkan hati ibunya. Hingga Arima akhirnya sudah tidak tahan lagi karena selalu dituntut bermain piano sesuai partitur. Dia menjadi marah dan memaki ibunya. Arima menyumpahi ibunya yang sedang sakit supaya mati saja. Dan tak lama setelah Arima sembarang berucap, ucapannya pun menjadi kenyataan. Pada malam hari, ibunya meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit karena penyakitnya bertambah parah. Arima tidak bisa memaafkan dirinya. Dia sangat menyesali ucapannya hingga merasa Tuhan telah menghukumnya karena sejak saat itu perasaan bersalahnya selalu muncul ketika ia bermain piano. Mendengar nada yang sedang dimainkan Arima, Tante Hiroko pun mengenali lagu itu. Kemudian dia mengajaknya keluar untuk mengatakan bahwa sebenarnya ibunya sangat sayang kepada Arima. Karena dulu lagu itu sering dimainkan ibunya untuk membuat Arima tertidur saat masih kecil. Tante Hiroko menyuruh Arima memainkan lagu itu dengan sepenuh hati saat penampilannya nanti. Mungkin dengan begitu dia dapat melepaskan diri dari perasaan bersalah yang selalu membelenggunya. Mendengar nasihat Tante-nya, Arima kembali berlatih. Kini dia memainkan lagu itu bukan karena paksaan dari Kaori, melainkan Arima memainkannya dengan tulus semua demi ibunya. Karena besok adalah hari pertunjukan, Kaori dan Arima berlatih hingga larut malam. Saat Arima mengantarnya pulang, Kaori terlihat tidak sabar menantikan pertunjukan mereka. Tapi di hari pertunjukan, Kaori belum juga terlihat di sana. Padahal saat itu sudah waktunya giliran mereka tampil. Tante Hiroko dan Arima kemudian meminta maaf kepada Panitia dan meminta waktu untuk menunggu kabar dari Kaori. Namun entah apa yang terjadi pada Kaori, di hari yang seharusnya menjadi pertunjukannya, dia malah tidak hadir. Dan Arima yang cuma sebagai pengiringnya terpaksa tampil sendiri untuk bermain piano di panggung pertunjukan biola. Hal ini membuat Arima bermain dengan perasaan yang tidak akaruan. Suara pianonya jadi terdengar kasar karena Arima terlalu keras menekannya. Untungnya dia menyadari hal itu setelah mengingat permainan ibunya yang selalu memainkannya dengan lembut. Arima berusaha mengontrol diri dan mencoba memainkannya dengan tulus. Sambil mengingat masa kecil bersama ibunya, Arima pun berhasil memainkan lagu itu yang dia persembahkan untuk ibunya. Dia menjadikan lagu itu sebagai salam perpisahan. Dengan berurai air mata, Arima akhirnya bisa merelakan kepergian ibunda. Penonton pun memberikan tepuk tangan bagi penampilan Arima Kosei. Tante Hiroko kemudian menemuinya di belakang panggung untuk mengucapkan selamat kepada Arima yang baru saja berhasil memainkan lagu itu. Meski demikian air mata Arima sudah tidak dapat terbendung dan kemudian dia menangis di pelukannya. Beberapa waktu kemudian mereka pun mengetahui kalau ternyata Kaori sedang dirawat di rumah sakit. Mereka menjenguknya. Kaori berkata di hari pertunjukan itu dirinya jatuh pingsan karena terlalu semangat untuk pergi ke acara tersebut. Meski ia berkata demikian namun ternyata itu tidak benar. Penyakit Kaori saat ini cukup serius. Dia berbohong kepada teman-temannya demi menutupi kenyataan yang terjadi padanya. Malah ketika penyakitnya kambuh untuk perjalan saja Kaori harus bersusah payah hingga ia kecewa terhadap dirinya sendiri. Sementara itu di sekolah teman Subaki yang tahu kalau Subaki menyukai Arima memberi saran agar Subaki jangan diam saja. Dia harus jujur kepada Arima mengenai perasaannya. Beberapa hari kemudian Kaori yang sebenarnya masih menjalani perawatan dari rumah sakit diizinkan pergi keluar oleh dokter. Dengan mengenakan seragam sekolah ia kembali muncul di hadapan Arima. Kaori ingin ditemani oleh Arima untuk pergi ke beberapa tempat yang menyenangkan baginya. Mereka pun pergi membeli kertas binder lalu ke planet akuarium hingga menghabiskan waktu sore di pinggir pantai. Kaori mengabadikan momen bersama Arima dengan mengajaknya selfie. Ketika Arima mengajaknya pulang karena hari sudah mau malam Kaori bilang kalau tasnya ketinggalan di kelas. Mereka pun kembali ke gedung sekolah dan masuk ke dalam kelas Kaori. Kaori termenung memandangi meja belajarnya di kelas sehingga Arima menegurnya karena tas yang dia bilang ketinggalan tadi ternyata hanya alasan yang dibuat-buat oleh Kaori. Sudah sejak awal Kaori memang tidak masuk sekolah lantaran masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dia hanya diizinkan keluar satu hari karena dia bosan terus-terusan berada di kamar rumah sakit. Maka dari itu saat mendapat izin keluar dari rumah sakit dia langsung meminta Arima untuk menemaninya jalan-jalan. Dia kemudian berterus terang dan mengatakan sambil meneteskan air mata kalau dirinya sudah sejak lama menderita penyakit serius kondisinya saat ini semakin buruk. Dia takut umurnya tidak akan bertahan lama lagi. Di tengah menceritakan kondisinya yang memprihatinkan Kaori masih sempat-sempatnya berpura-pura kuat di depan Arima. Tapi tetap saja itu tidak dapat menyembunyikan perasaannya yang rapuh. Arima yang merasa kasihan kemudian menarik tangannya dan ingin mengantarnya pulang. Tapi karena tidak ingin dikasihani dia pun menolak dan berlari hingga akhirnya jatuh pingsan di lorong sekolah. Arima membawanya ke rumah sakit. Dia meminta maaf kepada orang tua Kaori. Kaori yang sudah siuman juga meminta maaf kepada Arima karena sudah merepotkan. Dia juga merasa bersalah karena sering bertindak egois dan pernah menyakiti Arima. Kalau saja tahu akan begini jadinya lebih baik mereka berdua tidak usah dipertemukan. Sejak hari itu Arima memutuskan untuk tidak lagi menemuinya di rumah sakit. Dia bahkan menolak ajakan Watari yang ingin membesuk Kaori. Arima tidak tahu harus berkata apa lagi kepada Kaori. Dia hanya ingin bersembunyi. Watari tetap memujuknya agar Arima datang menjenguk Kaori karena dia menyadari orang yang dibutuhkan Kaori bukanlah dirinya melainkan sahabatnya sendiri yaitu Arima. Arima akhirnya pergi ke rumah sakit dan disana dia berpapasan dengan Tsubaki yang baru selesai menjenguk. Tsubaki lalu mengajaknya ke taman dekat rumah sakit untuk menyampaikan sesuatu. Disana Tsubaki bertanya apakah Arima menyukai Kaori. Arima pun mengangguk dan mengakuinya. Tsubaki kemudian menyuruh Arima menemui Kaori dan menyarankan agar Arima berterus terang mengenai perasaannya kepada Kaori. Karena jika dia hanya diam saja maka nantinya Arima akan menyesal. Dan itulah yang dialami oleh perasaan Tsubaki terhadap Arima. Namun karena Tsubaki kelamaan dalam memendam perasaannya kini dia harus merelakan pujaan hatinya menyukai gadis lain yang tak lain juga sahabatnya sendiri yaitu Kaori. Setelah menguatkan hatinya Tsubaki akhirnya sanggup menyampaikan perasaannya kepada Arima. Dan kemudian pergi meninggalkannya. Sementara Arima akhirnya menemui Kaori yang sedang terbaring lemah di kamar rumah sakit. Kaori minta ditemani makan sama Arima di rooftop rumah sakit. Arima segera memapahnya menuju ke atas gedung rumah sakit karena saat ini Kaori sudah tidak sanggup lagi berjalan dengan kedua kakinya. Disitu Arima bilang kalau dirinya akan mengikuti kompetisi piano kembali dia berterima kasih kepada Kaori yang sudah membuatnya bisa kembali bermain piano. Dia juga tak sabar menantikan Kaori sembuh karena ingin bermain musik lagi dengannya. Arima kemudian mengikuti saran Tsubaki dengan menyatakan cintanya terhadap Kaori walaupun dia tahu kalau Kaori menyukai Watari. Kaori hanya diam dan tidak menanggapinya. Malah dia berniat turun kembali ke kamarnya. Kaori kemudian terjatuh karena sudah tidak sanggup berdiri dengan kedua kakinya. Kaori menangis dia memeluk Arima dan memintanya untuk tidak ditinggal sendirian. Dia takut kalau dirinya akan benar-benar mati dan tidak dapat bermain musik kembali. Kaori akhirnya memberanikan diri untuk melakukan operasi agar dapat sembuh dari penyakitnya. Walaupun dokter sudah memperingatkan bahwa tingkat keselamatannya kecil tapi Kaori tetap mengambil resiko untuk melakukan proses operasi. Di hari Kaori menjalani operasinya kebetulan Arima sedang mengikuti kompetisi. Di atas panggung kompetisi Arima mulai memainkan pianonya nada yang dilantunkannya bagai surat cinta yang ingin dia sampaikan untuk Kaori. Dari dalam hatinya dia berterima kasih karena sudah dipertemukan dengan Kaori. Berkat Kaori akhirnya dia dapat kembali bermain piano hingga akhirnya ia bisa berada kembali di atas panggung kompetisi seperti saat ini. Perasaannya terus mengalir untuk Kaori sampai-sampai Arima melihat sosok Kaori di atas panggung sedang memainkan alat musik kesukaannya. Dengan tersenyum Kaori memainkan biolanya untuk mengiringi suara piano yang dimainkan Arima. Kaori yang terlihat senang bisa bermain musik bersama Arima lalu kembali memberikan senyuman kepada Arima. Seakan senyuman itu menandakan rasa terima kasihnya kepada Arima sekaligus salam perpisahan. Bayang-bayang Kaori pun ikut menghilang bersamaan dengan berakhirnya lagu yang dimainkan Arima. Ternyata Arima harus benar-benar merelakan kepergian Kaori untuk selamanya. Setelah operasi yang sedang dijalani Kaori mengalami kegagalan yang membuat nyawa Kaori tidak dapat tertolong. Beberapa hari kemudian Arima mendapat surat yang sempat dibuat oleh Kaori untuknya. Yang mana Kaori mengungkapkan semua kebohongannya melalui surat tersebut. Sedari kecil Kaori sebenarnya sudah mengenal Arima. Kaori pertama kali melihatnya saat Arima mengikuti kompetisi piano yang diadakan sekolahnya. Walau saat itu Arima masih kecil tapi skill bermain pianonya sangat hebat sehingga membuat Kaori kagum dan mengidolakannya. Sejak hari itu Kaori mulai tertarik dengan musik dan mulai belajar biola. Dia bercita-cita kelak bisa bermain satu panggung bersama Arima Kosei idolanya. Tapi Kaori sempat kecewa karena saat dia sudah pandai bermain biola Arima malah berhenti bermain piano. Saat masuk SMA Kaori kembali bersemangat ketika mengetahui dirinya satu sekolah dengan Arima. Tapi karena Arima terlihat menutup diri dari pergaulan dan temannya pun cuma Watari dan Tsubaki itu pun karena mereka tetanggaan. Kaori jadi merasa tidak memiliki tempat untuk berteman dengan Arima. Karena penyakit yang dideritanya dari kecil kian parah Kaori pun sadar dia sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Dia mulai melakukan sesuatu yang dia sukai dan mulai merubah penampilannya. Kaori berpura-pura menyukai Watari agar dia memiliki celah mendekati Arima. Kaori juga tahu kalau Tsubaki menyukai Arima. Dia pun menulis permohonan maafnya kepada Tsubaki karena sudah mendekati Arima. Ia mencurahkan segala perasaannya tentang Arima melalui surat itu. Bagaimana awal mereka bertemu hingga menceritakan kembali momen-momen yang dia habiskan bersama Arima. Kaori berharap Arima dan orang-orang yang dia kenal tidak melupakannya meski Kaori kini sudah tidak berada di sana lagi. Sebagai penutup surat Kaori menulis jawaban atas ungkapan cinta yang pernah Arima nyatakan padanya bahwa sebenarnya ia juga begitu menyukai Arima. dan itulah tadi alur cerita film Your Lie in April Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini kita ketemu lagi di video selanjutnya Sayonara Terima kasih Terima kasih selamat menikmati